Saya kira kita perlu memahami langkah yang diambil Malaysia tersebut Bahwa langkah yang diambil tersebut adalah untuk melindungi kepentingan nasionalnya Dalam hal ini adalah karena akibat pandemi COVID-19 ini Artinya yang terdampak adalah kalau saya lihat adalah pergerakan orangnya Dalam hal ini tentu dalam kondisi normal ini akan sangat terdampak Namun saat ini pekerja migran Indonesia ini banyak di luar negeri termasuk di Malaysia Kan sudah pulang juga beberapa gelombang ke negara kita Ini tentunya kita bisa maklumi bahwa ini adalah kebijakan internalnya mereka Namun kalau kita lihat misalnya dari sisi ekonomi, aktivitas perdagangan internasional Ekspor, impor itu masih tetap berjalan Mas Indra Contohnya misalnya bulan Juli Malaysia masih masuk 6 besar tujuan ekspor kita Pun demikian dari sisi impor Malaysia merupakan sumber impor kita ketujuh terbesar pada bulan Juli lalu Yang jelas dengan adanya kebijakan dari beberapa negara tetangga kita Dan itu hak untuk melindungi ketahanan nasionalnya mereka Indonesia harus fokus untuk menyelesaikan penanganan pandemi COVID-19 ini di dalam negeri Jadi maksudnya ini tidak terlalu berpengaruh gitu Pak ya Dengan pembatasan yang dilakukan Malaysia sekarang ini Menjawabnya adalah bahwa ini situasi yang dialami oleh semua negara dan masing-masing negara Tentunya punya hak untuk melindungi kepentingan nasional Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!